Intro Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengenal diri anda untuk membangun kemakmuran dan bertambah kaya Ada sebuah pertanyaan dari salah seorang rekan saya Pertanyaannya sederhana Kenapa orang harus kaya? Memang tidak semua orang menganggap kaya itu harus Sebagian lainnya meyakini bahwa kekayaan bukanlah hal yang perlu dikejar Karena itu sifatnya terlalu mencintai dunia Namun izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut Kenapa orang harus kaya? Jadi begini Kerikmatan yang paling tinggi adalah kita mampu berdaulat Berdaulat dengan diri sendiri Misalkan dalam waktu 24 jam sehari 8 jam hidup anda berikan buat orang lain Itu artinya penuh berdaulat penuh Seperti ini Dari 100 orang semuanya pasti menyatakan bahwa hal yang paling nomor 1 adalah Tuhan Lalu nomor 2 adalah keluarga Dan nomor 3 barulah pekerjaan Tapi kenyataannya Nomor 1 pekerjaan Nomor 2 keluarga Dan Tuhan dilupakan Itu karena kita belum berdaulat penuh dengan diri kita sendiri Lalu berdaulat itu seperti apa? Selama needs kita sudah terpenuhi Artinya kita sudah berdaulat Sekali lagi Needs atau kebutuhan bukan wants atau keinginan Selama kebutuhan kita sudah terpenuhi kita berdaulat Tapi Kalau keinginan itu tidak akan ada habisnya Jadi kebutuhan yang dipenuhi Bukan keinginannya Kebutuhan itu seperti ini Misalkan anda tinggal di Bekasi Kebutuhan anda untuk menuju ke tempat pekerjaan di Jakarta adalah transportasi Artinya Yang anda butuhkan adalah kendaraan Lalu keinginannya adalah memiliki motor, mobil, atau Ferrari Nah Itu tergantung pada keinginan anda Keinginan itu memang tidak ada habisnya Jika anda sudah memiliki kendaraan untuk berangkat kerja Tetapi masih ingin membeli mobil mewah yang baru Itu yang namanya keinginan Kebutuhan itu terpukur dan jelas Sedangkan keinginan tidak Lalu Jika anda bertanya kepada saya Apakah niche saya sudah terpenuhi semua? Jawabannya adalah Belum Saya masih mempunyai niche yang belum terpenuhi Yaitu sisi spiritual saya Jujur saja Mungkin sampai saat ini saya pun masih menjadi budak uang Aset saya memang mungkin terlihat banyak Tetapi Utang saya juga sangat banyak Itulah mengapa saya masih memiliki niche yang belum terpenuhi Yaitu Kebutuhan akan spiritual bersama keluarga Dan setiap kebutuhan seseorang itu berbeda-beda pastinya Jadi Begitu pula sebaliknya Itu sudah menjadi hukum alam Misalnya Terima kasih telah menonton Kenapa kita gagal menariknya untuk mendekat? Karena Semakin ditarik Ia semakin menarik juga Energinya justru menolak Semakin kita mengisar ngejar uang Uang tidak akan datang Secara energi memang seperti itu Walaupun kita mati-matian dalam bekerja Tetapi karena kita yang mengejar-ngejar Maka uang akan berlari Dan justru tidak mendekat Begitulah hukum alam Kalau kita dorong Energi akan mendorong juga Kita menarik Energi pun ikut menarik Jadi Ketika kita menarik uang Untuk datang kepada kita Energi juga ikut menarik uang dari kita Lantas bagaimana caranya? Kita mungkin hanya enjoy saja Tanpa harus mengisar ngejar uang Arta atau materi lainnya Mereka akan datang sendiri ke kita Ada caranya Dan itulah yang saya lakukan saat ini Bagaimana otak kita bekerja maksimal Memanfaatkan energi agar seluruh alam ini Bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirkan Tanpa kita harus mengejar-ngejar Ingat Semakin Anda mengejar Maka yang dikejar akan semakin menjauh Lalu bagaimana Kalau kita menghadapi sebuah target Bukankah jika kita memiliki sebuah target Maka kita harus mengejarnya Agar bisa ditapakan Target itu kan givennya Bukan wants Atau bukan keinginan Misalnya Saya mau kaya Atau maunya ini yang gak boleh Cukup saya kaya Itu saja Beda konteks dan kontennya Dan itu secara energi pun berbeda Banyak di luar sana Orang salah mengartikan needs dan wants Sekali lagi Bahwa needs itu terukur dan jelas Sedangkan wants tidak Lalu Ada juga Complying reasonnya Seperti ini misalnya Kita mempunyai sebuah target Untuk menghajikan kedua orang tua Complying reasonnya itu Menghajikan orang tua Nah Ini tidak boleh mati Mesti diingat Bahwa manusia harus memiliki Complying reason Memiliki alasan yang sangat Buat untuk mencapai sebuah target Kemudian Bagaimana kita menciptakan Complying reason Nah Satu hal yang harus kita punya Adalah pertanyaan ini Apa yang anda inginkan Berilah petunjuk kepada kehidupan Anda mau kemana Itulah Complying reason Sama misalnya Seperti anda naik taksi Pertama kali Yang ditanya oleh sang sopir taksi Kepada anda adalah Mau kemana Anda pasti akan menjawab secara detail Tujuan anda kepada sang sopir Bayangkan Bayangkan jika anda tidak kasih petunjuk Bebatasi sopir Pasti bisa nyasar kemana-mana Ruwet Sama seperti hidup Jika anda tidak memiliki petunjuk Atau arah tujuan yang jelas Hidup anda pasti kusut Kalau anda bertanya Apa Complying reason Saya Sebenarnya Complying reason Saya sudah lewat Hanya saja saat ini Saya menyetel Complying reason Yang baru Complying reason itu Tidak harus besar Dan tidak harus jauh Yang terpenting Bisa menggerakkan Ibarat tadi Anda naik taksi saja Ada suatu alasan Dan tujuan yang jelas Ketika anda naik taksi Kalau tidak ada Ia bakalan kusut Begitulah Complying reason Setiap manusia Harus memiliki Complying reason Atau alasan yang kuat Yang bisa menurunknya Untuk mencapai target Sampai jumpa Di video selanjutnya Peace Sampai jumpa